Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto happy cooking kali ini saya ingin berbagi resep cara membuat steamboat ala rumahan yang citarasa restoran karena ini ala rumahan jadi aku memanfaatkan bahan-bahan yang ada aja ya ini ada sawi jamur enoki ada kol ada jagung di sawinya cuma tiga batang sudah aku potong dan cuci bersih jamur enokinya satu bungkus dan ada dua lembar kol untuk baksu-baksuannya saya pakai seadanya aja dan saya tambah sama ada tahu untuk baksunya sesuai selera aja ya teman-teman ini bahan untuk kuahnya saya gunakan satu sendok makan cabai bubuk satu sendok teh penyedap jamur 8 siung bawang putih yang bisa dicincang halus setengah sendok makan garam 1 sendok makan gula pasir 2 sendok makan saus tiram 11 sendok teh lada bubuk dan tiga sendok makan saus tomat untuk step yang pertama siapkan teflon dan beri 3 sendok makan minyak goreng setelah minyaknya panas kemudian masukkan 8 siung bawang putih yang sudah bincang halus ini saya pakai bawang putih yang cutting ya yang kecil-kecil kemudian ditumis sampai mengeluarkan aroma wangi ini saya menggorengnya dengan menggunakan api kecil kemudian saya tambahkan 3 sendok makan saus tomat tambahkan 1 sendok makan cabai bubuk diaduk-aduk sebentar biar tercampur rata saya tambahkan air 100 ml dan ini saya menggunakan api sedang saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir penyedap jamur 1 sendok teh garam setengah sendok makan dan saus tiram 2 sendok makan lada bubuk saya memakai 1 sendok teh lalu ditumis sampai matang dan sisihkan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya karena subscribe itu gratis dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap saya upload video ada notifikasinya terima kasih ini untuk step yang berikutnya masukkan 1 liter air kalau airnya sudah mau mendidih begini masukkan bumbu yang ditumis tadi ini bubuk steambootnya diaduk supaya tercampur rata resep ini ala rumahan banget ya teman-teman tapi rasanya itu ala restoran karena membuatnya sangat mudah dan rasanya pun sangat enak setelah mendidih kemudian saya masukkan bakso masukkan bakso seafoodnya untuk penggunaannya itu sesuai selera ya teman-teman mau banyak atau sedikitnya dan ini saya tambahkan juga dua kotak tahu musik 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 kom se musik dan setelah mendidih saya tambahkan jagung ini saya memakai jagungnya satu buah dan saya tambahkan kol ini saya memakai kolnya dua lembar boleh juga memakai sawi besar atau kol juga boleh sesuai selera selamat menikmati dan saya tambahkan satu bungkus jamur enoki yang sudah dibuang ujungnya dan dicuci bersih dan sayuran hijaunya saya memakai tiga batang sawi sayur sawi yang sudah dipotong dan dicuci bersih boleh juga memakai bok choy kebetulan di kulkas juga stoknya sudah habis jadinya saya pakai sawi ini sayur dan bakso seafoodnya sudah matang kemudian siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman steamboat budget ala rumahan cita rasa restoran rasanya itu enak banget pedes pedesnya tupas banget selamat mencoba dan terima kasih selamat menikmati terima kasih